Intro Pemisah pembangunan infrastruktur, akses transportasi baru berupa pembuatan underpass di tengah dilakukan oleh pemerintah. Andarpas tersebut akan meningkatkan kualitas Jalan Nasional Bypass Ide Bagus Mantra yang menghubungkan Denpasar dengan Kelungkung. Proyek baru ini berlokasi di Jembatan Tukat Unde, Kelungkung. Proyek manajer Nindya Tunas Kerida, KSO Iseno Susanto menjelaskan bahwa pekerjaan Andarpas Pusat Kebudayaan Bali PKB tersebut akan dimulai Oktober 2022. Untuk kelancaran lalu lintas mengingat akan banyak kendaraan berat hilir mudik di lokasi proyek tersebut, maka pihak pelaksana mengalihkan sementara arus lalu lintas untuk memperlancar pekerjaan proyek tanpa menimbulkan dampak kemacetan lalu lintas. Pengalihan arus yang sebelumnya dua jalur menjadi satu jalur di sepanjang area yang akan dikerjakan proyek Andarpas. Pengalihan arus dilakukan di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra yang akan menghubungkan akses dari Pusat Kebudayaan Bali dengan Jalan Nasional. Proyek baru ini berlokasi di Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Kelungkung, Desa Gunakse kurang lebih sekitar 100 meter dari Jembatan Tukat Unde. Pengalihan arus lalu lintas ini, kata Seno, hanya berlaku selama Nindya Tunas Kerida, KSO, mengerjakan proyek hingga beberapa bulan ke depan. Menurutnya perlu ada sosialisasi pengalihan arus lalu lintas ini agar tidak menimbulkan ekses-ekses yang tidak diharapkan. Seno mengatakan pihaknya mengalihkan arus lalu lintas agar pengerjaan proyek ini tidak terhambat. Tetapi masyarakat pun tidak mengalami kesulitan untuk berlalu lintas. Karena itu pihaknya perlu men-sosialisasikan hal ini agar masyarakat tidak kaget dan bisa memahami hal ini. Disinggung beberapa lama atau sampai kapan pengerjaan underpass tersebut dilakukan, Seno mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha bekerja sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan. Pihaknya memohon maaf kepada seluruh masyarakat pengguna jalan bypass di The Bagus Mantra yang mungkin akan merasa tidak nyaman dengan pengerjaan proyek ini. Pengalihan arus lalu lintas ini hanya sementara hingga underpass selesai. Dan yang pasti tujuannya adalah untuk kebaikan dan lebih memperlancar lagi arus lalu lintas bypass di The Bagus Mantra.